buah hiris nah yang kayak gini ini tuh namanya pohon hiris ya teman-teman dan buahnya itu enak kalau misalkan di sambal nah ini pohon hiris cuman ini belum berbuah jadi jadi nggak ada gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya ampi official oke jadi video kali ini guys ampi itu lagi di sawah ya lama nggak ke sini lihat perbedaannya wesh perhijauan sudah mulai pada tinggi ya dan sempat hujannya kemarin dua hari sebelum ya dua hari kemarin itu hujan tuh lihat bendungan nyampe lumayan udah penuh sih itu cuman bocor bawahnya ya guys Hai bagus dan di selokannya juga lumayan agak mengalir airnya cuman nggak seberapa nggak banyak juga gitu tapi ini bendungan aku lihat guys tuh nyampe ke sana Hai airnya bagus tuh ini nggak dalem ya teman-teman tapi cukup lah buat eh buat apa buat nyedot mah jadi ini tuh tinggal menunggu menunggu apa ya penci kalau itu nunggu rarene si padi padinya teman-temannya tuh punya ampi di sana tuh kelihatan kan yang cerah cerah hijau ya dan ini kondisi sekarang dipila banyak dari teman-teman yang komen katanya eh tapi kenapa sekarang mah jarang ke pila lagi gimana nah sekarang kenapa dibuatin kalau enggak ditempatin mah bukannya enggak ditempatin ya teman-teman jadi emang ini tuh khusus kalau di kampung ya namanya kalau disaung kebon di kebon di leweng di hutan gitu ya teman-teman kayak kemarin bikin konten kan ada itu saungnya ibaratkan ini tuh saung gitu cuman kenapa dibikinin permanen kayak gini jadi entar pas musim panen enggak bolak-balik ke rumah kita itu bisa nunggu disini itu bisa ngejagain padinya disini jadi enggak sampai kita itu bolak-balik ke sini guys kalau misalkan ditinggalkan itu sayang takutnya padinya hilang atau gimana gimana gitu sekarang kan banyak itu para bangsat-bangsat padi kayak gitu tuh itu namanya bangsat kampung guys ya kesel asli nanggung gitu jadi bangsat nanggung ngambilnya kayak sanyo enggak padahal mah eh kalau misalkan sanyo ya contohnya di kampung ampi kan masih ada aja gitu ya kemarin kan sempet sudah dibukain itu si sungainya sungainya kan di luar ya teman-teman di luar gitu nah di dalamnya itu ada sanyo atau mesin air udah dibukain tapi enggak tahu kenapa enggak diambil Alhamdulillah juga sih itu juga teman-teman ya enggak diambil cuman meresahkan aja gitu ya itu tuh namanya bangsat kampung jadi contohnya eh makan di sini diberakin di sini gitu sebenarnya enggak boleh lagi tuh yowes enggak nggak apa-apa kalau mau babangsat kalau mau pulang paling juga guys yang penting jangan di kampung sendiri kenapa ampi nyalahin itu orang kampung sendiri ya masa iya teman-teman eh maling sanyo ini maya maling sanyo masa iya dari Cianjur dari Jakarta gitu ke kampung ampi kan mana tahu pasti enggak tahu lah dimana narok-naroknya sanyo masa iya dari Jakarta kucul-kucul ke kampung ampi gitu jadi nganes pisang asli soalnya kemarin tuh sempet dibuka sungai ampi atau sumur gitu ya teman-teman masih mendingan kaya curanmor curanmor di kota ya teman-teman itu kan orang kampung jadi janganlah eh hidup kita di kampung bikin aib juga di kampung jangan kayak gitu ya jadi kalau ada berniatan tinggi Oh apa ya Hai niat tinggi banget gitu jadi curanmor udah ke kota aja gitu jangan ngotorin kampung sendiri buat apa gitu teman-teman emang asli hampir ada emosi guys ya sampai kesannya sanyo kayu-kayu itu kayu yang ampi bikin video itu ada yang hilang itu sebagian teman-teman yang kemarin di rumah di balong BBN on ditaruhnya emosi asli Oke guys lanjut lagi yang lainnya jangan bahas-bahas yang kayak gitulah ntar ngelihat lagi videonya tapi emang kesel sih guys nah kita lihat ini ini tuh pepaya ya teman-teman itu pepaya mahal kalau di Jakarta kayak di pasar-pasar mahal ini bisa nyampe Rp10.000 kalau disini murah ini tuh pepaya California kalau zaman dahulu kan enggak ada ya paling pepaya yang pohonnya tinggi bisa dipanjat gitu kalau sekarang enggak usah dipanjat ya segini juga udah buahnya udah bisa ke tepak udah bisa kepegang dan ini dari teman-temannya ya kemarin itu ada yang nanyain katanya yang kayak gimana sih ampi eh pohon hiris itu pohon hiris atau buah hiris nah yang kayak gini ini tuh namanya pohon hiris ya teman-teman dan buahnya itu enak kalau misalkan di sambal nah ini pohon hiris cuman ini belum berbuah jadi jadi nggak ada gitu soalnya kan belum musim kalau hiris kan musimnya musim kemarau nggak nentu juga sih nggak musim kemarau nggak musim hujan cuman belum berbuah aja ini kayaknya teman-teman tuh banyak ya teman-teman ini sengaja sama Neng nggak di nggak di musnahin soalnya paling suka Neng itu makan hiris-hiris kayak gini tuh tuh lihat guys buahnya pepaya palingan itu adalah kayaknya semeter dari bawah ke atas tapi buahnya banyak ya sama beda juga katanya guys ini manisnya itu lebih lebih pres daripada pepaya biasa pada umumnya gitu kalau pepaya biasa kan udah pohonnya tinggi enggak terlalu manis juga tapi kalau ini lumayan manis ya Nah di sebelah sana juga ada ya pohon pepaya ampi mau sekalian nyari siapa tahu ada yang mateng nah guys ini juga nih pohon pepaya semua tuh tapi kayaknya belum pada mateng sama uh sampai gede-gede ya berbuahnya lumayan lebat juga teman-teman banyak buahnya satu pohon itu nyampe kayaknya 10 mau guys 10 biji kali aja contoh ambil murahnya kalau misalkan pepaya 1 2.000 gitu ya 2.000 aja kali 10 udah 20.000 gimana kalau misalkan disini harganya 3.000 huuh